Sementara itu seorang siswa SMA di Banjarmasin, Kelimantan Selatan nekat menikam temannya di dalam ruang kelas. Tindakan ini diduga dipicu rasa sakit hati. Lantaran korban dianggap kerap merundungnya. Siswa yang berada di kelas 10, salah satu SMA negeri di Banjarmasin, Kelimantan Selatan ini, tiba-tiba saja menganiai teman sekelasnya yang sedang duduk di kursi belakang. Saat kejadian, siswa lainnya tak bisa berbuat banyak karena penusukan korban sangat cepat. Upaya remaja melarikan diri gagal karena ia langsung diamankan pihak keamanan sekolah. Saat diperiksa, remaja 15 tahun itu berdali sakit hati karena kerap dirundung korban. Sementara menurut informasi dan hasil interogasi dari rekan-rekan penyelidik di lapangan, ini karena ada sakit hati dari pelaku di mana sering dibuli oleh korban. Akibat luka dikaman di perut dan tangan, korban langsung dioperasi dan kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan remaja yang menikam temannya menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor polisi. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kelimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!